Podcast Dialog Sobat SMP Bagaimana kampanye sekolah sehat ini bagian penting dari meningkatkan status gizi Kalau berkaitan dengan gerakan atau kampanye sekolah sehat dan khususnya Salah satunya tadi kan dibahas oleh Pak Direktur tentang aksi bergizinya Jadi kalau berkaitan dengan aksi bergizi Salah satunya kan kita berbicara tentang bagaimana suplementasi juga fortifikasi gizi ini Juga ramai diperbincangkan Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan agar suplementasi dan fortifikasi ini bisa optimal dilakukan Tapi mungkin sebelumnya bisa dijelaskan deh apa sih fortifikasi dan suplementasi ini dulu gitu Pak Bairin Makasih Mas Agus Jadi tadi menarik sekali ya yang disampaikan Pak Nyoman tadi ya Bahwa ternyata negara kita ini punya program yang keren banget UKS ini udah puluhan tahun Dan kalau kita bicara trias UKS ini ada pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, pembinaan lingkungan sehat ini sebetulnya komplit gitu ya Jadi sebuah trias yang sangat komplit Nah jadi sebetulnya Indonesia ini sudah banyak sekali melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki gizi masyarakat ya termasuk anak sekolah dan remaja Nah kalau tadi kita bicara UKS ada pelayanan kesehatan sebetulnya Pencegahan anemia ini menjadi bagian dari yang kita sebut pelayanan kesehatan tadi ya Jadi bagian dari pelayanan kesehatan di UKS Nah Indonesia sendiri sudah mempunyai program nasional untuk mencegah anemia pada remaja putri Jadi sebetulnya sejak 2016 sudah memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri di seluruh Indonesia melalui sekolah Sekolah dan madrasah Jadi tablet tambah darah ini disingkatnya TTD Jadi isinya sebetulnya adalah zat besi dan asam folat Di mana memang untuk mencegah anemia ya untuk menambah kandungan zat besi di dalam darah Sehingga tidak kekurangan hemoglobin tadi Nah program ini sebetulnya sudah berjalan beberapa tahun ya Dan ini memang kemudian Tadi kalau kita bicara aksi bergisi Kemudian kita bicara UKS Ini memang kemudian diperkuat lagi melalui UKS dan juga aksi bergisi ini Nah kalau tadi kita bicara anemia sebetulnya ada satu program lagi Mas Agus dan Pak Nyoman Kalau kita bicara bagaimana mencegah kekurangan zat besi mikro ya Yaitu yang kita sebut sebetulnya fortifikasi pangan Jadi kalau pemberian tablet tambah darah ini yang merupakan program suplementasi ya Itu sudah berjalan beberapa tahun Ada juga program yang sudah berjalan beberapa tahun yaitu fortifikasi pangan Apa bedanya dengan suplementasi? Kalau fortifikasi ini adalah penambahan zat gisi mikro di dalam bahan pangan Jadi contoh yang mungkin sudah dikenal berpuluh-puluh tahun adalah pemberian iodium di dalam garam Oh garam beriodium ya Iya garam beriodium ini salah satu contoh fortifikasi Karena iodium ini juga salah satu zat gisi mikro ya Yang kita ditambahkan di dalam garam untuk mencegah Kalau dulu orang tautnya mencegah penyakit gondok Ya betul Jadi ini salah satu fortifikasi yang sudah lama sekali mandatory ada di Indonesia Yang kedua kemudian yang juga mandatory adalah penambahan vitamin A ke dalam minyak goreng Nah ini sudah mulai mandatory juga Pak Jadi sekarang ini untuk menjaga kekurangan vitamin A itu ditambahkan ke dalam minyak goreng Dan yang ketiga untuk menjaga anemia juga adalah menambahkan zat besi di dalam tepung terigu Jadi sekarang kita punya sebetulnya tiga bahan pangan yang sudah terfortifikasi dan itu mandatory Yaitu tadi itu garam beriodium vitamin A di minyak dan juga zat besi di dalam tepung terigu Dan yang menyusul ini yang sedang diusahakan sebetulnya adalah zat besi ditambahkan ke dalam nasi dalam beras gitu Jadi rice fortifikasi ini sebetulnya sudah ada ya cuman memang mungkin belum banyak tersedia di pasaran Dan ini karena kita tahu kan kalau beras ini bahan pangan pokok ya Pak Jadi harapannya bisa menjangkau lebih banyak Orang Indonesia kan gak makan nasi gak makan gitu ya Nah jadi ini harapannya bisa menjangkau lebih banyak lagi konsumen Jadi dengan harapan tadi kebutuhan zat besi masyarakat kita jadi tercukupi Nah memang tidak ada satu kalau kita bilang di program gisi itu tidak ada satu silver bullet yang bisa menangani semua gitu ya Jadi kita gak bisa hanya suplementasi aja atau gak bisa hanya fortifikasi aja Karena itu berbagai program gisi ini program kesehatan intervensi kesehatan ini harus dilakukan bersama-sama oleh banyak pihak Karena itu tadi ada UKS ada aksi bergisi tadi sudah keluar SKB 4 menteri Jadi aksi bergisi itu luar biasa gitu Mas Agus Panyoman jadi betul-betul komitmen pemerintah ini luar biasa gitu ya Untuk memastikan anak-anak didik kita peserta didik kita anak-anak dan remaja ini sehat dan tidak kekurangan gisi Jadi ini memang kerjasama gitu ya gotong royong betul Jadi kan ini menarik nih ya jadi selama ini kan kita hanya mengenal istilah suplemen gitu kan Suplementasi sekarang ternyata apa yang biasa kita alami itu kita kenal juga dengan istilah fortifikasi begitu ya Betul betul Jadi dulu ada garam bryodium sekarang ada tambahan vitamin A di minyak goreng tepung apa zat besi di tepung Betul ya Sebentar lagi mungkin akan ada juga beras nih Karena kalau di Indonesia memang beras lah sasaran utama orang Indonesia kalau makan pasti nasi begitu ya Nah ini menarik juga nih untuk kita perbincangan nah namun kalau saya melihat ini kan sudah ada gerakan-gerakan seperti ini ya Pak Hadir ya Dari UNICEF juga sudah banyak memberikan dukungan begitu nah kalau kita lihat kalau kampanye sekolah sehat ini untuk mendukung program gizi di SMP seperti apa sih sudah sejam mana Pak Hadir? Seperti yang tadi saya sampaikan ya Mas Agusiah kan sudah dicantangkan oleh Mas Menteri ya Betul Untuk kampanye sekolah sehat dengan mengambil tema revitalisasi KS gitu ya melalui sekolah sehat Nah salah satu fokusnya adalah sehat bergizi Sehat bergizi Nah itu yang memang sangat gentar sekali kita kita gaungkan gitu Nah itu ada beberapa tahapan ya untuk melaksanakan program gizi remaja di sekolah Nah yang pertama tentu kita pertama lakukan adalah persiapan Persiapan itu apa saja ya tentu saja melakukan perencanaan dan penganggaran seperti apa Lalu kita melakukan perencanaan untuk kebijakan, sosialisasi kegiatan, persiapan di sekolah dan sertifikasi UKS Itu yang pertama kita melakukan persiapan Lalu kita harus melakukan koordinasi antar sektor Lalu kita bisa kerja sendiri Betul, betul Pak Kementerian tidak bisa sendiri harus kerjasama dengan yang lainnya Apalagi yang di daerah Lalu yang ketiga melakukan pembinaan di berbagai level Atau maksud pembinaan kader kesehatan sekolah Lalu yang keempat pelaksanaannya Nah pelaksanaannya itu berupa apa Bisa melakukan pendidikan gizi Kita melakukan literasi gizi Optimalisasi aktivitas fisik Pemberian tablet tambah darah tadi Lalu pembinaan-pembinaan kantin sehat Pemanfaatan pekarangan sekolah dan yang lain-lain Yang umum dilakukan itu Nah lalu kita juga tidak lupa melakukan pemantauan dan evaluasi Nah itu yang sudah kita lakukan Tapi selain itu ada juga yang lain Kita melakukan webinar Tentang kampanye-kampanye untuk kampanye sehat bergizi Kita melakukan lomba-lomba Kita melakukan berbagai festival Dan menggunakan media sosial dan yang lain-lain Itu sudah kita lakukan Dan itu tidak hanya Direkturat SMP saja ternyata ya Termasuk juga dengan UNICEF mungkin ya Jadi rekan-rekan kerja yang selalu setia di sepertinya Tapi memang ini Kayaknya kita tantangan kita ya Mas Agus ya Jadi Kadang-kadang mungkin ada beberapa hal yang Mungkin komunikasi sekolah dengan orang tua Tentang bagaimana pentingnya ini Pentingnya untuk pembinaan remaja putri kita khususnya Sebagai Sayang sebagai punya anak perempuan gitu ya Oh iya Jadi memang ini tantangan bagi kita ya Bagaimana mengkomunifikasikan Antara dari sekolah ke orang tua Untuk melakukan pemberian perhatian yang lebih Terhadap remaja-remaja kita ini Kalau dari UNICEF sendiri nih Mbak Irin Kalau berkaitan dengan pelaksanaan aksi bergizi Itu bagaimana yang sudah dikembangkan Apa saja sih komponen dan strategi Yang dikembangkan oleh UNICEF untuk aksi bergizi ini